Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ketua Makam Agung Republik Indonesia, Yang kami hormati, Kepala Kepolusian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Segenap Menteri Jajaran Kabinet Indonesia Maju, beserta hadirin yang berbahagia. Perkenankan kami memperagakan secara langsung penegakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement National Presisi. Hadirin yang berbahagia, tampak pada sisi kiri dan sisi kanan adalah situasi terkiri dari ruangan back office Edley yang saat ini sudah tergelar di 12 folda yang baru saja kita resmikan. Sedangkan tampak di layar tengah bagian kiri hadirin semua, 2030 CCTV Traffic Monitoring yang saat ini sudah tergelar dari Sabang sampai dengan Marokke. CCTV ini juga tersambung dengan instansi terkait dan stakeholder yang berkepentingan. Sedangkan pada layar sebelah kanan adalah tampilan langsung dari kamera-kamera Edley yang saat ini sudah tersebar di 244 lokasi yang mana kamera-kamera ini dibekali sebuah teknologi canggih Artificial Intelligence Analytics sehingga mampu membantu petugas dalam melakukan tugas-tugas di kepolisian. Untuk itu kami ajak hadirin sekalian berjalan-jalan dan patroli ke bumi lancang kuning wilayah hukum Polda Riau. Kami sahabat terlebih dahulu Selamat pagi Back Office Polda Riau Salam Presisi Hadirin yang berbahagia Saat ini Rekan-rekan Back Office Satgas Edley Riau sedang melakukan penindakan dan verifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang baru saja terjadi di Riau Saat ini real time sistem menginformasikan sampai dengan pukul 10 lewat 50 menit sudah terkumpul secara otomatis 1.627 pelanggaran lalu lintas yang saat ini terjadi di Kota Pekanbaru Untuk itu kami akan mencoba memberikan contoh Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu kurangnya kesadaran menggunakan pelindung kepala atau helm Kita bisa lihat seribu dua pelanggaran tidak menggunakan helm saat ini terpapar dan dibantu oleh teknologi canggih dan kita akan lihat salah satu contoh pelanggaran tersebut yang sedang dilakukan proses konfirmasi ataupun verifikasi oleh petugas di Satgas Etleriau Hadirin yang berbahagia tampak jelas pengguna kendaraan dengan nopol nomor registrasi BM4426NM pada hari ini hari Selasa 23 Maret 2021 pukul 7.14 melakukan pelanggaran tidak menggunakan helm tepatnya di Jalan Gadang Subrantas Pekanbaru selanjutnya petugas di back office akan melakukan tahapan-tahapan verifikasi yaitu mencocokkan ciri-ciri kendaraan dengan data regiden apabila petugas menyatakan pelanggaran ini valid maka akan langsung diterbitkan surat konfirmasi yang kemudian surat tersebut langsung dicetak dan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan Hadirin yang terhormat ini adalah bukti nyata dan bukti langsung surat konfirmasi yang akan segera dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan surat konfirmasi ini tentunya berisikan diantaranya keterangan pelanggaran yang dilakukan pasal-pasal yang dilanggar kemudian halaman selanjutnya berisi data-data yang harus dilengkapi oleh terduga pelanggar dan yang paling penting surat ini juga meng-attest sebuah foto dokumentasi valid pelanggaran yang ada yang menarik adalah surat ini sudah dilengkapi dengan sebuah QR code terenkripsi dimana masyarakat dengan sangat mudah cukup melakukan dua langkah yaitu melakukan scan terhadap barcode yang ada kami mengajak hadirin sekalian untuk mencoba metode ini cukup aktifkan kamera pada handphone hadirin sekalian dan diarahkan ke QR code yang ada di layar pelanggar yang melakukan konfirmasi akan tampil di handphone kita status pelanggarannya foto dan video pelanggaran yang terjadi dan kemudian cara melakukan konfirmasi masyarakat akan diberikan keluasan untuk menjawab apakah itu pelanggaran benar dia lakukan ataupun pelanggaran dilakukan oleh orang lain bahkan kendaraan tersebut sudah dijual pelanggar yang melakukan konfirmasi nantinya akan mendapatkan SMS dan email SMS dan email tersebut berisi besaran denda yang harus dibayar dan tidak lupa nomor virtual account dari perbankan yang saat ini sudah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia Bank Nasional Indonesia dan Bank Mandiri hadirin yang terhormat ini adalah sebuah terobosan revolusioner dimana penegakan hukum tidak lagi membutuhkan pertemuan antara pelanggar dan petugas tentunya ini merupakan transformasi di peningkatan kinerja penegakan hukum menjadi mudah simpel mengedepankan transparansi sebagaimana program prioritas presisi Bapak Kapolri hadirin yang berbahagia kita tinggalkan riau sejenak kami ajak Bapak Ibu sekalian menuju Ibu Kota Jakarta Ibu Kota Jakarta Kota Metropolitan wilayah hukum Polda Metro Jaya yang mana menjadi pelopor pionir penerapan ETHLE pertama kali di Indonesia saat ini masih dilengkapi dengan teknologi yang paling mutakhir yaitu ANPR Automatic Number Plate Recognition mampu melakukan dokumentasi perekaman serta pengidentifikasian semua kendaraan yang melintas kamera tanpa terkecuali kita bisa lihat seluruh kendaraan yang melintas tanpa terkecuali akan terekam dan teridentifikasi tentunya hal ini menjadi sebuah big data besar yang dapat dimanfaatkan Polri ataupun instansi terkait salah satunya melakukan predictive policing formulation predictive kemudian instansi terkait juga bisa melakukan predictive decision menggunakan sumber daya dan sumber data yang besar dimana infografis ini bisa membandingkan dan menentukan indeks keselamatan berlalu lintas indeks road safety serta mendukung arah pembangunan nasional kita teknologi yang disematkan di poda Metro Jaya tentunya juga sangat berhasil membantu petugas kepolisian dalam melakukan beberapa pengungkapan kasus kriminalitas masih ingat dalam ingatan kita kasus tabrak lari di Bundaran HI yang menarik perhatian publik dapat terungkap kurang dari 24 jam berkat teknologi penelusuran nomor kendaraan yang mampu mendeteksi seluruh pergerakan kendaraan yang akan dicari sehingga kita dapat mudah mengidentifikasi dan membandingkan kendaraan-kendaraan serta pengguna kendaraan tersebut apabila penyidik dan penyelidik membutuhkan hadirin yang berbahagia tiba saatnya kita akan memperagakan bagaimana sistem Edle nasional yang sudah terintegrasi di seluruh jajaran mampu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lintas wilayah kami akan menyambungkan dengan back office Edle Polda Metro Jaya selamat pagi rekan-rekan back office Edle Polda Metro Jaya salam presisi terima kasih kita langsung tersambung dengan layar monitor dari back office Polda Metro Jaya yang mana akan kami mintakan untuk mencari contoh pelanggaran yang baru saja terjadi pada hari ini yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh kendaraan yang tidak berasal dari Jadetabek atau bukan plat B nah langsung tampil di depan hadirin sekalian sebuah bukti nyata pelanggaran yang baru saja terjadi pukul 10 lewat 47 detik dilakukan oleh terduga pelanggar yang menggunakan kendaraan dengan nopol H8544YF tentunya pelanggaran ini terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga petugas akan mencocokkan data regiden data ERI dengan TNKB yang mana kita juga bisa lihat TNKB terlihat jatuh tempo habis masa berlakunya sehingga terlihat pengguna kendaraan ini juga tidak tertib dalam melakukan pengesahan STNK maupun kewajibannya dalam membayar pajak oleh karena itu petugas yang sudah melakukan validasi akan berkoordinasi dengan back office Edle Korlantas yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian petugas-petugas dari back office Korlantas Polri akan melakukan penelusuran ulang dan langsung meneruskan informasi ini ke jajaran Polda Jawa Tengah di mana kendaraan itu terdaftar kami akan sambungkan dan menyapa rekan-rekan back office Jawa Tengah selamat pagi dan salam presisi salam presisi ya terima kasih apakah sudah menerima surat kiriman yang baru kita layangkan ke back office Edle Jawa Tengah siap sudah kondan dan kami verifikasi siap diantar ke alamat tujuan ya terima kasih baik Bapak Ibu sekalian kita lihat kita sudah tersambung dengan sistem back office Edle Jawa Tengah saat ini yang sedang melakukan verifikasi ulang dan segera melakukan pengeprinan surat konfirmasi yang dibuat oleh Polda Metro Jaya dan akan segera digirimkan ke alamat pemilik kendaraan yang beralamat di Semarang izin mohon aplaus untuk Edle Presisi Nasional hadirin yang berbahagia masih ada satu lagi terobosan revolusioner dari Korlantas terobosan ini melibatkan empat Polda yang mana menjawab tantangan yang ada terobosan terobosan ini menjawab kebutuhan dimana tidak semua wilayah tersematkan sistem teknologi Edle Edle Portable Edle yang bisa dibawa kemana saja diawali dari Polda Metro Jaya membuat terobosan Edle Mobile Portable dilanjutkan Polda Jawa Timur membuat terobosan Incar selanjutnya tidak mau kalah Polda Jawa Tengah dengan Kopek dan terakhir Polda Sulawesi Utara dengan Cambok Pengembangan dari Edle ini menjawab situasi dan kondisi dimana ketika petugas melaksanakan patroli di lapangan tentunya akan menemukan pelanggaran pelanggaran-pelanggaran yang ditemui petugas di lapangan cukup direkam diotentifikasi dan diverifikasi melalui sistem sehingga tidak perlu melakukan penghentian tidak perlu melakukan interaksi lagi di lapangan dan mana surat-surat pelanggaran surat konfirmasi juga akan dikirim kalah terduga pelanggaran teknologi ini tentunya juga terintegrasi dengan fitur-fitur pengenalan wajah fitur-fitur pengidentifikasian dari nomor kendaraan dan lain sebagainya hadirin yang berbahagia demikianlah tampilan postur polantas menuju polisi yang humanis presisi sebagaimana harapan masyarakat dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mengabdikan diri bagi bangsa dan negara terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih